Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tani, jumpa lagi di channel Bukit tani muda suka bumi Di video kali ini saya akan melakukan Pemupukan padi Siat ubi hari setelah tanam Menggunakan pupuk Orea Atau nitrogen 46% Pospat Merah vertipose Dan juga NPK subsidi Jadi ada 3 macam pupuk Setelah 2 minggu Atau 3 minggu kemudian Kita melakukan pemupukan susulan Untuk pupuknya Formasinya nanti diganti atau ditambahkan Musil nitrogen Masih tetap ditambah Untuk pemupukan Tergantung pertumbuhan Bisa 2 kali aplikasi Sampai 3 kali Dan ini Alhamdulillah Tanaman padi saya Suhur sehat Di hari setelah tanamnya Sudah terlihat hijau teman-teman Populasi tanaman Kurang lebih ada 12 Eh 10 patok itu berapa disini Hampir setengah hektare teman-teman Oke Nanti akan diaplikasikan Untuk dosisnya Simak videonya Jangan di skip Oke teman-teman Ini dia Cara pengaplikasian pupuknya Satu genggam Satu genggam Untuk 8 tanaman 8 sampai 7 ya Tergantung genggamannya Genggaman celek ya Soprit Nah itu Kanjong mami Ini Big Bosch Untuk pemupukan Fase vegetatif Atau masa pertumbuhan Unsur yang Diperbanyak Atau Yang digunakan adalah Nitrogen pospat ya teman-teman Tapi disini Pemerintah Kita dikasih Hanya pupuk NPK Yang poskai itu Malah Unsur haranya itu Dikurangi teman-teman Biasanya 15-15 Sekarang hanya 10 12-15 Kalau tidak salah itu Ini tidak seperti dulu SP36 Pupuk pospat Hilang sekarang Itu termasuk Harus dikritik pemerintah Karena Kebanyakan pupuk nitrogen Juga Rentan terhadap penyakit Terutama Hawar daun Busuk batang Busuk Busuk Apa Busuk akar Atau Asam-asaman ya teman-teman Kalau Padi yang kedua Biasanya itu Kendalanya Petani di Daerah tempat saya itu Merah padinya teman-teman Apalagi Terserang Penyakit Yang namanya itu Wereng Banyak sekali teman-teman Kendalanya Ada yang Berkomentar Katanya Kalau kebanyakan Pupuk pospat itu Haman jadi keras Karena pospat itu Dari batu Sebetulnya bukan Karena pupuk pospatnya Aja orang nitrogen juga Itu kan mengandung Garam pupuk kimia ya Kalau kita Mau melakukan Pemupukan Kimia selalu Pasti tanah kita Akan menjadi keras Contoh untuk menanggulanginya Kita Jerami busuknya Kita taruh Apalagi kita tebar Begitu teman-teman Syukur-syukur Kita kasih pupuk organik Jadi kita tuh Diselingi pupuk Dangan pupuk organik Atau setelah Tanam padi Kita tanam palawija Seperti cabai Sayuran-sayuran yang lain Maksudnya Biar supaya Tanah kita itu Enggak jenuh Teman-teman Karena Pertumbuhan Tanaman itu Membutuhkan nitrogen Dan juga Pospat Nitrogen untuk Masa pertumbuhan Untuk anakan juga Dan juga Untuk pospat Itu untuk Perakaran Batang Dan juga Bakal calon buah Teman-teman Untuk merangsang Pembungaan bisa Nah Kalau udah masuk Pasal generatif Nitrogen kita kurangin Dan tinggikan kalium Seperti itu teman-teman Untuk KCL Atau pupuk kalium Kalium klorida Sekarang Udah gak ada Itu subsidi Kita harus kocek Kembali tetan itu Malah Ada yang menyarankan Katanya Hanya cukup pupuk Puska NPK Itu yang subsidi Cukup Gak mungkin Kita pupuk itu Gak pakai urea Hanya NPK saja Karena itu ada KCL Iya saya juga tahu Itu gak bakalan Modod Gak akan tumbuh Bisa panen Tapi gak maksimal Gitu Apalagi musim penghujan Kurangi pupuk nitrogen Untuk dosis aplikasi Untuk dosis aplikasi Saya diperkiraan ini ada 12 patok itu Setengah hektare 10 sampai 11 Gak tahu 12 Gak saya ukur Itu saya menggunakan pupuk Urea nya itu Yang subsidi 50 kilo Untuk pospat Menggunakan 28 kilo Untuk poska Atau NPK Vipsidi Yang merah itu Itu saya menggunakan 22 kilo Jadi total Satu kintal Teman-teman Oke mungkin itu saja Video dari saya Sampai jumpa Di video selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Sampai jumpa Terima kasih telah menonton